bisnis ya, yang terbukti sukses di Indonesia beliau adalah komisioner dari PT Anugerah 5 Semesta ya Bapak Ibu ya, memegang salam terbesar jadi juga beliau juga mengembangkan The Daily Watch ini selalu monitoring kita semua masih aktif juga, lalu yang kedua adalah Bapak Erlambang Krayatmong, beliau ini adalah CEO ya dari The Daily Watch Alondromatium Bapak Ibu ya pengalaman beliau 15 tahun sebagai CEO daripada TdW Resource jadi, untuk operasional beliau terbukti ya Bapak Ibu ya, lalu di sebelahnya ada Bapak Ade Simon ya Business Development Director jadi beliau ini yang mengembangkan ya Bapak Ibu ya mengembangkan di aplikasi ya, di pengembangan contohnya misalkan ada apa misalkan ada aplikasi-aplikasi yang baru yang perlu diimprovisasi beliau ini yang mengembangkan di developmentnya untuk pengembangan yang ada di The Daily Watch Bapak Ibu ini Bapak Ibu lalu di sebelahnya ada Budian Resmana Marketing Director ya lalu yang di sebelah kanannya lagi ini ada Pak Alan Hendryudo nah, beliau ini yang berpengalaman ya Bapak Ibu ya di dunia laundry Bapak Ibu jadi, Pak Alan ini sebelumnya beliau sudah berbisnis laundry kiluan ya Bapak Ibu ya pada waktu itu satu hari ya Bapak Ibu ya bisa sampai satu sampai dua ton pakaian Bapak Ibu ya dikumpulkan di dalam satu tempat ya ya, jadi di apa diberikan stand-stand Bapak Ibu jadi untuk pick up-nya drop apa drop drop point ya pick up point jadi misalkan di apartemen misalkan di rupo-rupo kecil kita titip stand di sana ya kita bisa bekerja sama dengan apa di sana ya lalu dikumpulkan di satu tempat ya lalu dicuci ya nah itu dikumpulkan setiap hari bisa satu sampai dengan dua ton pakaian Bapak Ibu sangat menjanjikan sekali ya tetapi dirasa ya Bapak Ibu ya bisnis seperti itu banyak sekali resikonya Bapak Ibu jadi memang peluangnya besar peluangnya besar ya tetapi resikonya juga besar ya karena kita tergantung dengan karyawan Bapak Ibu ya kita kumpulin pakaian ya kadang pakaian hilang pakaian tertukar ya belum karyawan kita yang kita percaya main dalam artian buka laundry di dalam laundry seperti itu jadi gue pakaian di rumah di tempat kita yang jadi pusing Bapak Ibu ya kalau dikirawan pada waktu itu rasanya pusing ya karena banyak komplainan yang masuk nah seperti itu jadi singkat cerita Bapak Alen ini jalan-jalan ke luar negeri ya ke Malaysia atau Singapura seperti itu jadi lihat dapat idenya di sana jadi pas dia ke sana kok ini ada laundry yang perlu ada orang tapi kok jalan jadi dibandingkan sebenarnya ini adalah peluang gitu peluang di mana targetnya ada tetapi kita jangan pusing mikirin di human research jadi untuk menghindari flow gimana caranya baru barulah berpikiran ya untuk membuka atau memperkenalkan laundry coin di Indonesia pada waktu itu ya jadi tahun 2016 ofert pertamanya di Kedimias ya Bapak Ibu ya beliau coba memperkenalkan laundry coin ya awal-awal memang ditolong Bapak Ibu jadi orang yang biasa dilayani ketika disuruh nyuci sendiri walaupun di gratis yang mereka akan akan aneh gitu kenapa sih laundry kok harus nyuci sendiri nah awal-awal seperti itu jadi orang pada bingung gitu ah nanti ujung-ujungnya suruh bayar seperti itu dikasih gratis pun dia masih curiga ya pada waktu itu ya barulah bertemu dengan Pak Tung Deso waringin ya coba apa namanya diskusikan pada waktu itu sebetulnya ALS ini sebelumnya juga menjual mesin only Bapak Ibu ya tetapi sampai kapan ya kita harus menjual mesin dan juga banyak orang-orang mitra-mitra kita yang beli mesin ya banyak gini jadi laundry itu memang gampang Bapak Ibu ya gak ada rahasianya gak ada resepnya taruh mesin kasih gratis atau diberikan promosi-promosi menarik mereka akan datang sendiri tambah edukasi tetapi faktanya faktanya adalah ketika keterbatasan pemilik untuk mengelola untuk memonitoring belum ada sistemnya nah dari kejadian-kejadian tersebut banyak laundry-laundry yang beli mesin only tadi itu banyak yang tutup makanya dengan fenomena ini Pak Tung berpikir bagaimana kita kembangkan saja ya karena sudah diukur dan terbukti menguntungkan lalu kita coba deh kita kembangkan di tahun 2012 kita membuka bisnis kemitraan kita punya sistemnya dengan beberapa orang kita kolaborasi sehingga kita tidak jual mesin only lagi kita membuat satu bentuk paket bisnis jadi dimana Bapak Ibu yang belum pengalaman tidak harus belajar dari nol untuk menjadi kondisi nol dari Bapak Ibu tidak harus belajar dari nol mulai dari nol jadi anggap saja kalau misalnya Bapak Ibu beli paket atau join jadi mitra dari Elios ya atau saja sudah 70% Bapak Ibu sudah menjalani proses itu lebih singkat jadi tidak perlu tarian error terus tidak perlu riset sistem dan sebagainya tidak perlu ukur pasar yang bagaimana jadi tinggal replika saja nah ini ini yang dimau oleh Pak Tung Desen ya jadi ketika pekan-pekan atau murid-murid dari Pak Tung yang ingin mempunyai pasif income atau aktif income dari nol mereka bisa join di DdWOS ya oke jadi itulah sejarah DdWOS ya ini outlet DdWOS sampai dengan saat ini ya saat ini kita terakhir kemarin buka di jarak Surabaya itu di outlet ke 144 ya di seluruh Indonesia lalu nanti kita ada sampai dengan bulan Juli sampai bulan Juli itu kita ada buka 7 outlet ya mudah-mudahan dilancarkan ya Bapak Ibu ya sampai dengan 7 sampai dengan bulan Juli nanti kita ada buka 7 outlet jadi ini nanti yang terdekatnya itu kita buka di kondok ungu tanggal 21 ya Bapak Ibu ya pertama kali Bapak Ibu yang ada di daerah Bekasi ya buka nukungu ya nanti bisa datang ke sana coba sensasi jati di DdWOS ya Bapak Ibu ya oke langsung next ya Bapak Ibu ya nah ini adalah outlet DdWOS ya untuk pertama kali Bapak Ibu ini ada di Binong Karawasi nah Bapak Ibu bisa perhatikan disini kita logonya dan juga desainnya ya itu warnanya merah ya kita lebih warna kebangsaan kita merah ya jadi kelihatan dari mana-mana Bapak Ibu jadi kita memilih warnanya adalah merah jadi ketika Bapak Ibu nanti ingin join di DdWOS ya jangan sampai salah pilih ya maksudnya nanti ada ada yang menawarkan lain ya nanti perhatikan desainnya seperti apa nah ini kita kebangsaannya adalah warna merah Bapak Ibu nah disini di outlet pertama ini ya ini kita karena tempatnya sempit Bapak Ibu kita drop off ya kita tidak konsep self-service disana tapi pas kita masuk disana itu ada beberapa beberapa laundry Bapak Ibu disana ada laundry kiluan ada laundry laundry apa ada laundry yang sudah mulai coin ya tetapi ya kita pede aja kita pede aja kita punya konsep kita punya sistem kita masuk disana dan sampai saat ini masih berjalan Bapak Ibu ya itu sudah BFB pada waktu itu kita pakai mesin yang seharga 700 jutaan tapi kita bisa diterima ya jadi kalau misalkan Bapak Ibu nanti ingin membuka ready wash ya kalau misalkan ada laundry-laundry kiluan disana jangan takut itu kesempatan kita kita masuk disana ya karena sudah terbukti kita membuktikan sendiri kita tes dan ukur dan Alhamdulillah kita diterima disana sampai sekarang karawasi ini masih berjalan ya masih stabil Bapak Ibu jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada di Tangerang bisa ke kalau misalkan mau lihat secara langsung ya Bapak Ibu ya kalau misalkan Bapak Ibu tertarik bisnis ya survei dulu secara langsung jadi jangan 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 beranggapan seperti apa jadi kita membuktikan dulu ketika kita ingin mengambil suatu bisnis kita pastikan dulu Bapak Ibu ya karawasi lalu ini di jalan Kapten Muriadi Solo Bapak Ibu ini punya patung sendiri Bapak Ibu ini di nerwana Estet Sibinong ini di jalan Kepun Pedas ya atau orang Bogor tadi ada orang Bogor ya ada orang Bogor ya kalau di orang Bogor mungkin bisa mampir-mampir ke sini kalau misalkan mau lihat secara langsung bagaimana prosesnya lalu juga ada di jalan Koni di Mayang Jambi untuk Jambi kita punya di Jambi ada 4 ya 4 oplet di Jambi lalu ada juga di Medan nah Medan ini cukup banyak ya ada 20-an ya kalau salah ini di Medan di Jalan Magi Medan di Tentara Pajar Solo nah Bapak Ibu bisa lihat orang banyak yang rela ngantri nih Bapak Ibu ya yang kita rubah nih kita rubah dari orang yang biasanya di layani mereka ngerjainnya sendiri oke nah ini ini di Gading Sopong nah ini gini Bapak Ibu jadi ini rupunya ada 3 lantai Bapak Ibu yang pertama ini kita buat laundry yang kedua dan ketiga itu sebagai office daripada The Daily Wash ya jadi kalau Bapak Ibu yang orang tangerang ah saya mau lihat langsung deh saya nggak mau lewat zoom maksudnya saya mau langsung datang ke sana saya mau lihat bagaimana prosesnya bagaimana mau nanya-nanya yang lebih detail ya sambil lihat bagaimana mesinnya silahkan Bapak Ibu datang ke Gading Sopong ya nanti bisa bertemu dengan saya ya kalau misalkan mau tahu lebih detail dan praktek secara langsung bisa Bapak Ibu bisa datang Bapak Ibu ini ke Gading Sopong ya Bapak Ibu ya lalu ini di Si Gura-Gura Malang nah ini di Menteng Tanjung Priok ya Bapak Ibu ini Jalan Betuan Rais Depok nah kalau misalkan Bapak Ibu yang ingin coba nih ah saya mau buka nih Daddy Wash kira-kira di mana yang belum banyak nah di Depok ini kita baru punya satu Bapak Ibu ya ketika Bapak Ibu misalkan orang Tangerang sama dusnya kalau bukanya di luar Tangerang nggak mau nah ini di Depok kan perbatasan tuh jadi di Depok masih banyak Bapak Ibu masih banyak tempat-tempat yang bisa dijadikan di Bukai Luntri Bapak Ibu ya jadi di Depok ini kita baru satu ya di Jalan Di Tuan Rais nah ini pas bukanya itu pas COVID masuk jadi pas Grand Opening satu dua hari COVID masuk Indonesia nah itu takut banget pada waktu itu takut ini gimana konsepnya self-service seorang nggak boleh keluar nanti gimana Nelundrinya apakah bisa jalan soalnya banyak bisnis yang tutup contohnya seperti coffee shop itu kan dilarang nah pada waktu itu makanya kita pede ya Bapak Ibu bahwasannya bisnis ini bisnis yang anti krisis jadi ada kita sebut bencana ya Bapak Ibu ya musibah jadi walaupun ada COVID kita tetap masih bisa survive Bapak Ibu ya walaupun memang karena pembatasan ya pembatasan orang nggak boleh kemana-mana agak turun tetapi tidak tidak mengganggu daripada operasional Londri tersebut Bapak Ibu kita masih bisa ambil hasil dari Londri untuk bayar tutup operasionalnya Bapak Ibu masih bisa untung nah pada waktu itu sejak dibukanya ini kita sebuka sampai dengan 29 outlet ya 27 sampai 29 outlet Bapak Ibu jadi waktu saat krisis seperti itu kita masih bisa berkembang Bapak Ibu makanya kita selalu menyampaikan bahwasannya bisnis ini adalah peluang yang bisa tahan daripada krisis yang sudah terbukti Bapak Ibu ini di Depok jadi kalau mau membuka di Depok bisa cari masih banyak peluang ini jalan Hayamuruk Lampung di Lampung ini juga ada 5 sekitar 5 Kedaton Hayamuruk Unila Panjung Senang sama satu lagi apa sih satu lagi ya pokoknya ada 5 nah ini nanti ada mau buka lagi ya tanggal 6 ya mudah-mudahan lancar ya Bapak Ibu nanti tanggal 6 Juni di Teluk Betung di Jalan R.E. Marta di Nata semudahan nah ini ini Bapak Ibu gini jadi kalau dari Deliwos dari kita bukti daripada kepuasan atau bukti daripada menguntungkannya adalah ketika customer membuka lebih daripada satu outlet nah ini outlet ini adalah milik satu orang Bapak Ibu jadi ada 6 ini adalah milik dari satu orang nah seperti itu jadi itulah senangnya ya karena memang seperti yang saya jelaskan bahwasannya kita bisa menjadikan bisnis ini ya bisnis sampingan atau bisnis utama Bapak Ibu bisa jadi pasif income dan juga bisa jadi bisnis utama kalau misalnya kita ingin keluar seperti itu ini di Lampung ini di Lampung ini di Gunung Sahari di Gunung Sahari Balikpapan di Balikpapan ini ada tiga Dede di Wos ya Bapak Ibu ini milik dari satu orang milik dari Ibu Lika dan Almarhum Pak Agus waktu itu kita targetkan di Balikpapan ini Almarhum optimis ingin buka 10 pada waktu itu karena mungkin terhentak berkata lain jadi buka 3 dan ini waktunya juga tidak lama Bapak Ibu waktunya juga tidak lama yang apa namanya untuk membuka outlet ini sekitar 4-5 bulanan beliau langsung buka 3 Bapak Ibu karena outlet pertama di Sutomo di Gunung Sahari itu mungkin beliau merasa menguntungkan Bapak Ibu akhirnya membuka di Sutomo dan juga menyusul di Gunung Sahari seperti itu balikpapan ya Bapak Ibu nah ini outlet kita ini ada di Perum perbatasan Perum 3-4 ini Jalan Prabu Sidiwangi Tangerang ini ada billboard gede ini disini pada waktu itu pembukaan ada dihadiri oleh Pak Tudas Semaringin ya itu bisa kasihkan ini kalau misalkan orang Tangerang nih yang di layar Perum bisa ninci ke sini ya nah disini kalau yang disininya nggak banjir ya mungkin yang ada sana banjir tapi ini rupanya rada tinggi jadi kalau misalkan mau cuci ke sana silahkan ini di Jalan Tanah 100 ya ini ada di Celeduk kita Tangerang itu ada ada belasan ya Bapak Ibu ya tapi kalau misalkan Bapak Ibu di Tangerang ini mau cari daily wash banyak ini milik dari Pak Krishna dan Ibu Taninya ini adalah outlet ke ke 7 ya misalnya ini punyanya Pak Krishna jadi itu bukti daripada ini juga punyanya Pak Krishna ini di Bali ya di Tukat Pak Krishna di Bali ya ini outlet ke 3 ya di Bali ya ada yang pertama Monang Maning lalu Sailus lalu Tukat Pak Krishna 3 ini nah ini milik dari Pak Krishna lalu kemarin ini di Kalimantan Barat ini ada satu mitra ya yang buka di sana Bapak Ibu ini di Ketapang padahal kita tidak ases tempatnya karena kepadatan kan jadi gini Bapak Ibu nanti nanti di setelah selanjutnya akan di jelasin jadi perlu adanya analisa ya sebelum buka nah ini adanya di Ketapang itu adalah beberapa contoh outlet ya Bapak Ibu yang kita buka ya dan bisa Bapak Ibu saksikan bahwa logonya dan juga antusias daripada customer kepada Dedebos ini sangat tinggi ya Bapak Ibu jadi peluangnya sangat banyak sekali ya besar harapan saya nanti kita bisa bekerjasama Bapak Ibu ini adalah problem problem dimana orang ya di kota-kota besar itu adalah terkendalanya waktu Bapak Ibu jadi kita yang biasanya kerja ya dari jam 7 pagi atau jam 9 pagi sampai dengan sore atau mungkin malam ya kita tidak punya banyak waktu untuk memikirkan atau gurusin pakaian ya kita maunya cepat ya kita naruh perkilauan jadinya 3 hari kalau minta yang mau ekspres ya nanti apa namanya harus mengeluarkan biaya lebih kalau misalkan kita titip kadang suka hilang bukan menjelikan atau bagaimanapun karena memang faktanya seperti itu dan saya pun mengalami seperti itu jadi problem-problem seperti ini yang jadi membuat apa namanya peluang buat kita jadi kita hadir untuk menyelesaikan daripada masalah yang mereka punya nah problemnya adalah berbatas waktu lalu efisiensi karena di lingus ini hadir dengan harga yang ekonomis ya Bapak Ibu lalu juga waktu cepat lalu juga mereka cuci sendiri mungkin baju mereka hilang kecuali mereka tedor tapi juga karyawan kita mengingatkan kita ajari kita ajari untuk mengingatkan bahwa biasanya harus mengelirsa mesin-mesinnya jangan sampai pakai nekai hilang lalu juga tempat biasanya adalah problemnya tempat Bapak Ibu ketika seseorang yang hidup di kota-kota besar tempatnya biasanya buat jemur itu sudah susah karena padat biasanya di pemikiran padat itu susah kalau misalnya di apartemen itu apartemen-apartemen tipe-tipe studio itu susah untuk pakai jadi mau gak mau meluri nah ini peluang dari masalah mereka lalu trend hidup trend hidup itu bagaimana jadi kalau biasanya orang yang tertukaran pelajar yang biasanya hidup di sana di sana dengan kebiasaan dengan laundry yang seperti ini ya mau capi-capi suci sendiri gak ada orang nah ketika mereka ke Indonesia otomatis kebiasaan mereka ke bawah kita sudah hadirkan itu seperti itu karena kita sudah hadirkan itu mereka suci sendiri karena trauma orang laundry ini rata-rata waktu lama hilang yang hilang ini jadi yang hilang ini kadang kok baju saya hilang nah itu kadang kan kita kita mungkin pas baru maksudnya kita gak sadar kita gak sadar ketika kita mau pakai baju kita kita kalau bajunya gak ada nah itu kadang disitu nah kita mengkomplain pun udah lebih dari tiga dari sebagainya nanti yang ada ya percuma gak bakal mungkin diganti satu pakaian harga pakaian kita dan pakaian kita kembali nah itu biasanya traumanya disitu makanya kita kembangkan bagaimana mereka cuci sendiri mereka nanggung resikonya sendiri kita hanya menjendirikan dan kita ini adalah problemnya bagaimana problem tadi ya apa solusinya nah solusinya adalah the daily wash ya solusinya adalah ini jadi outlet on three yang dapat melayani atau mengerjakan londi kita dalam satu jaman ya kita hapus trauma mereka untuk lama-lama untuk londi butuh waktu yang berhari-hari atau mungkin biaya yang lebih nah ini kita cukup dalam satu jaman dimana proses untuk cucinya itu adalah 30 menit untuk pengeringannya adalah 45 menit jadi ya 1 jam 15 menit satu jaman lah Bapak Ibu nanti diproses lipat-lipatnya di kerjakan sendiri jadi satu jaman jadi gak perlu kalau misalkan kita pun kerja ya misalkan jam 7 pagi kita baru pulang sampai rumah jam 7 malam nah daily wash ini ya untuk saat ini kita buka sampai dengan jam 10 malam jadi kalau misalnya Bapak Ibu kalau udah habis mandi mau nyuci dulu tinggal taruh cuciannya dipindahkan ke pengering sambil main HP atau sambil menyelesaikan kerjaan itu bisa nah ini adalah solusi-solusi Bapak Ibu ya kalau misalkan harus nyuci berhari-hari tanpa resiko baju hilang ya itu bisa didi was Bapak Ibu karena mengerjakan sorry Bapak Ibu ini saya rada sakit tenggorokan jadi suaranya rada kecil ya mungkin ya menurut riset Bapak Ibu kebutuhan satu keluarga kecil contohnya satu ayah satu ayah dan ibu dan dua orang anak dalam satu minggu itu bisa 12 sampai dengan 14 kilo pakaian jadi pakaian biasa itu kita sudah riset Bapak Ibu sedangkan mesin kita itu kita fasilitasi dengan 7 kilo Bapak Ibu jadi otomatis kalau lebih dari 7 kilo 9 misalkan atau 11-12 itu bisa jadi dua mesin seperti itu jadi untuk satu minggu itu kita bisa gunakan mesin kita untuk satu customer yang seperti ini kasusnya itu bisa dua lot kita sebutnya lot 7 kilo itu 7 lot jadi satu kali cuci plus ngeringin itu namanya satu lot kita sebutnya satu lot ini satu lot nah dengan per lot nya Bapak Ibu kita sebutnya per lot 30 ribu 30 ribu ya sekali mereka proses cuci kering itu seharga 30 ribu jadi kalau misalkan seminggu dua lot itu satu minggu adalah 60 ribu ya jadi total pengeluaran sebulan ya untuk customer tadi hanya cukup 240 ribu dari mana dari satu minggu dua kali dua dikali empat ya dalam satu bulan ya dikali dengan 60 ribu jadi totalnya adalah 240 ribu ya jadi cukup mengeluarkan 240 ribu terbukti efisien dibandingkan dengan kita harus membayar ya Mbak atau kita harus apa namanya punya pembantu ya masih punya perewang lah di rumah ya seperti itu jadi nah ini sebagai salah satu solusi teman-teman Bapak Ibu jadi kalau ya kalau tetap punya Mbak di rumah mungkin nggak ngurusin pakaian gitu loh karena pakaian ini kan nyuci-nyuci itu kan ada makan waktu ya Bapak Ibu jadi tetap bisa lebih terhemat nah kalau nggak mungkin 600-700 ya kalau yang buat setiap hari apa setiap minggu atau setiap berapa hari sekali nyuci dan setrika ya nah ini terbukti efisien ya bisa 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 membuat dalam artian bisa menguntungkan customer Bapak Ibu jadi ini pilihan ya gitu nah ini ini adalah 10 keunggulan laundromat ya versus commercial laundry ya kalau untuk laundromat terbukti hygienis kenapa? karena kita bisa lihat langsung prosesnya ya kita bisa lihat langsung prosesnya dan yang paling utama adalah satu mesin satu customer ya kalau misalkan kita sama apa laundry konvensional ya yang kita tinggal kita nggak tahu prosesnya bagaimana tapi kalau laundromat dijamin dipastikan bahwasannya Bapak Ibu ini proses sendiri kalau mungkin bajunya dicampur ya ya bajunya tidak dicampur kalau misalkan di konvensional kita nggak tahu Bapak Ibu lalu untuk waktu juga kita lebih singkat ya satu satu setengah jam ya satu setengah jam udah bisa dibawa pulang udah bisa dipakai lagi bajunya ya tapi kalau di konvensional kalau untuk ekspres ya biasanya tambah biaya terus juga waktunya kalau nggak ekspres 2-3 hari ya lalu antibakteri karena kita selalu cuci mesin ya Bapak Ibu ya lalu bisa di kontrol nah ini ini poinnya Bapak Ibu jadi ketika kita membandingkan bisnis ya kita cari yang mudah di kontrol Bapak Ibu ya kenapa kita tadi yang sejarahnya Pak Allen tadi kenapa beliau mau terubah ke laundry coin ya padahal laundry coin ini awal-awalnya kita perlu proses pengenalan dulu pasti ditolak dulu pasti dan lain sebagainya tapi kenapa memilih itu karena bisa di kontrol Bapak Ibu ya kalau kita mengusah menggunakan mesin coin ya karyawan tidak lagi memegang uang karena uang itu resiko bisa dibawa kabur ya bisa dipakai dulu ya bisa digunakan dulu ya bisa nanti hilang dan sebagainya ya dicuri dan sebagainya ini adalah keberatan ya keberatan terbesar ya misalnya kita harus bisa move on ya yang cukup ada bisnis yang bisa di kontrol dan bisa di apa dipantaulah seperti itu jadi kalau di deliver sini ya Bapak Ibu kita laundry coin jadi karyawan tidak memegang uang jadi langsung tukar coin coin pun dibuat operasional mesinnya tutupi si keringnya nah lalu coinnya cepat dan jelas Bapak Ibu ya karena kita pantau kita ukur setiap harinya ya nanti ada aktivitas yang dimana Bapak Ibu ambil coin setiap 2 minggu atau 3 minggu atau seminggu bergantung nanti stoknya stok coinnya Bapak Ibu ya itu kita bisa ukur kita bisa pantau setiap harinya jadi lebih jelas ya lalu juga tenaga kerja sedikit nah ini yang saya bilang kita harus move on tidak terlalu bergantung ya dengan karyawan karena kadang itu susahnya disitu Bapak Ibu bisnis kita bisa berhenti karena kalau kita gak ada karyawannya jadi jadi lah bisnis yang mudah diajarkan dan aplikasikan nah kalau misalkan ini Bapak Ibu karyawannya keluar Bapak Ibu tongkrongin duduk disitu sendiri orang susah jujur sendiri berjalan lebaran kemarin setelah setelah ini ya setelah setelah sholat ya itu di outlet kita ya di jarak itu ada buka ya tapi orang buci sendiri jadi yang nunggu juga salah satu apa namanya rekanan kami disana ya dia buka aja gak masalah tanpa ada karyawan karyawan ibu tetap bisa jalan nah itu itu adalah kemudahan ya kemudahan daripada kita tidak terlalu bergantung dengan bisnis-bisnis konvensional ya seperti Bapak Ibu lalu operasional rendah karena pertama ya kita tidak perlu banyak-banyak stok Bapak Ibu lalu yang kedua kita karyawan sedikit satu 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 sampai tiga orang nah kalau misalnya drop off kita perlu tiga orang tapi kalau misalkan sel-servis kita perlu dua orang aja untuk bersihin mesin untuk bersihin lantinya lalu untuk edukasi orangnya jadi gak perlu banyak-banyak nah operasionalnya rendah lalu penggunaannya juga jelas Bapak Ibu kalau misalkan karya customer mau nyuci ya otomatis biaya baru keluar ya tidak ada permainan oleh karyawan kalau karyawan kita gak tau Bapak Ibu bisa aja mesin dinyalain tanpa ada pantauan ya Bapak Ibu nah kalau ini kan mesin bisa jalan kalau ada koringnya lagi pula kalau misalkan dia bisa menjalankan mesin kita bisa kontrol kita bisa audit nah kita ada ada sedikit pembatasan seperti itu Bapak Ibu jadi mengurangi resiko lah ya kalau itu kita lebih bersempit lagi lalu model bisnis masa depan jadi kenapa bisa bilang masa depan jadi kalau misalkan Bapak Ibu keluar tegri Bapak Ibu sekarang sudah banyak London-londi ini yang masih berjalan masih berkembang dan malah lebih ke inovasi sebelumnya pembayarannya masih pakai coin lalu sudah menggunakan QR dan sebagainya jadi model bisnis masa depan yang mengurangi daripada kita kata gantungan karyawan Lalu meningkatkan daya saing kalau misalkan London konvensional makin daya saing karena kenapa ketika kita ingin pacu karyawan kita yang sudah support kalau kita kandorin karyawan kita jadi daya saingnya akan menurun kalau misalkan London-londi ini daya saingnya akan bisa lebih dipacu karena kita tidak tergantung besar dalam karyawan ini 10 keunggulan London-londi London-londi konvensional 8 alasan kenapa harus investasi di bisnis London-londi yang pertama bisnis ini stabil maturitinya yang sudah terbukti di dunia di Amerika sana dari 1908 sampai dengan sekarang masih ada bisnisnya tidak tutup malah justru makin berkembang sama dikenalkan di Singapura di Malaysia di Thailand di Indonesia saat ini juga sudah banyak mungkin kalau saya bilang London-londi konvensional saya sudah tahu London-londi konvensional seperti ini nah beda dengan 2018 lalu kalau misalkan saya presentasi seperti ini apa sih London-londi konvensional bedanya apa sih bisnisnya gimana masih banyak seperti itu tapi kalau sekarang London-londi konvensional sudah mulai sudah mulai nyaman mulai nyaman mulai terbiasa dengan adanya London-londi konvensional jadi terbukti di dunia makin makin bertumbuh makin berinovasi seperti itu lalu bisnis yang melayani kebutuhan dasar manusia carilah bisnis Bapak Ibu yang melayani kebutuhan dasar manusia karena tidak ada matinya jadi karena karena dia selalu dibutuhkan kecuali ada penemuan baru yang orang harus pakai baju sekali langsung dibuang nah itu mungkin lebih tidak laku tapi kalau masih pakai baju apalagi di jaman-jaman COVID seperti saat kemarin ya Bapak Ibu punya virus dan sebagainya kita justru lalu cepat-cepat nyuci baju yang biasanya mungkin sehari sekali misalnya dua kali kalau misalnya kita dari luar kita harus ganti baju harus ganti celana karena takutnya nanti kita mau bawa virus dari luar yang kasihan keluar dari kita itu bisnis yang melayani kebunuhan dasar manusia lalu juga apa namanya orang akan repeat terus Bapak Ibu dari luar bisnis seperti itu kenapa alasan kita harus bisnis lalu bisnis yang antirasasi saya ceritakan tadi walaupun ada bencana ya musibah seperti COVID kita tetap masih bisa survive lalu juga bisnis yang sedikit stock jadi Bapak Ibu kalau punya londri ini dari luar sini Bapak Ibu gak usah perlu punya banyak stock karena resiko karena duit pertama berhenti ya kita duit kita berhenti di stock lalu kita juga harus amanin stock lalu juga kita gak banyak duit berhenti di situ maksudnya kita gak gak perlu banyak stock kita cuma perlu sabun plastik parfum udah tiga komponen itu Bapak Ibu jadi tidak perlu memikirkan stock kapan luar masuknya gak perlu jadi ini adalah bisnis yang sedikit stock ini gak pusing Bapak Ibu ya taruhnya dimana nah lalu ini adalah bisnis yang tidak ada pegawai yang mungkin kalau di luar negeri udah gak ada pegawainya mungkin satu orang doang yang pas pertama kali buka outlet bersih-bersih keliling-keliling -keliling nanti tutup outlet seperti itu dan ada juga yang sudah 24 jam jadi datang bersih-bersih atau perbaiki errornya nah jadi ketika Bapak Ibu berbisnis londromat ya Bapak Ibu ya ya mudah-mudahan cita-cita atau visi-visi kami nanti bisa terlaksana ya kalau di Indonesia ini mudah-mudahan kalau keamanannya sudah mendukung ya mungkin kami akan tunjuk satu-dua karyawan yang nanti kembang-keliling-keliling jadi mungkin akan sedikit karyawan atau mungkin tidak ada sama sekali ya seperti di luar negeri ya mungkin kita pakai satu-dua orang seperti itu jadi inilah bisnisnya ya Bapak Ibu ya lalu bisnis ini bisa jadi bisnis utama atau bisnis sampingan nah kalau kalau Pak Tung kan selalu bilang kita harus punya pasif income ya dimana kita punya pasif income itu kita punya bisnis atau penghasilan ya penghasilan di luar daripada aktif income penghasil dari kita terjun setiap hari di situ kita bekerja di situ ya kita full time di situ nah kita harus punya bisnis sampingan yang dimana kita harus kita kelola dapat duit gak kelola pun kita masih bisa dapat duit ya seperti itu jadi punya bisnis tambahan di luar daripada bisnis utama kita Bapak Ibu atau pekerjaan utama kita nah kalau kalau ini bisa Bapak Ibu kelola ya bisa Bapak Ibu aktif di tempat yang lain atau bekerja sebagai profesional yang lain ya contohnya owner-owner kita ya dia punya 7 outlet ya punya 5 outlet punya 3 outlet 2 outlet itu mereka tidak harus meninggalkan pekerjaan utama mereka jadi bisnis sampingan nah ini salah satu alasan ya kenapa Bapak Ibu harus berinvestasi di rumah- rumah nah tapi yang terakhir cash bisnis Bapak Ibu jadi Bapak Ibu saya izin minum dulu ya Buntan menggunakannya sakit saya 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 silahkan silahkan Mas kita lanjut Bapak Ibu saya masih semangat ini alasan yang yang sangat apa ya owner senang Bapak Ibu ya mitra-mitra kami senang kenapa dia mau bisnis laundry cash bisnis ya bisnis uang lunai jadi banyak usaha-usaha mungkin ya percetakan atau dari sebagainya ya ya kan ya nanti apa namanya diutangin dulu bayarnya belakangan ada seperti itu nah kalau laundry ini gak bisa Bapak Ibu mungkin kalau laundry kilauan aja masih bisa seperti itu ah nanti aja kalau pas ngambil baju nah kalau di daily house ini ya laundromat ini gak bisa namanya ngutang mau nyuci ya silahkan tapi kalau kalau gak ada uang yang gak bisa nyuci siapa yang mau nalangin ya karyawan kita bilang gak boleh nalangin mereka nyuci sendiri jadi bawa uang contohnya satu koinnya 10 ribu dibuat tukar koin dan koin itu digunakan untuk operasional mesinnya jadi ini walaupun receh tapi cash flownya kita ada Bapak Ibu ya kita megang uangnya kita megang fisiknya beda dengan nominal gitu loh maksudnya kita cuman tahu angkanya tapi uangnya bukan di kita gitu masih apa namanya harus diutangin gitu ya itu kenapa ini alasan yang paling paling seneng nih owner-owner kita karena cash bisnisnya walaupun receh tapi uangnya pun naik gitu Bapak Ibu nah ini yang mungkin gak ada di tempat lain Bapak Ibu dibimbing oleh kami yang sudah berpengalaman ya contohnya tadi Pak Allen yang tahun 2007 sampai dengan sampai dengan saat ini ya bergelut di dunia laundry lalu juga Pak Herlambang yang sudah puluh apa belasan tahun ya mengurusi operasional lalu juga Pak Simon salah satu coach dari apa namanya Tony Busan ya main map main map Pak Simon lalu juga Budian ya jadi kita berkolaborasi ya dibimbing oleh guru yang berpengalaman Pak Tungle Semaringin ya Bapak Ibu dan didukung oleh commercial laundry saat ini kita pakai speed queen Bapak Ibu nah ini yang mungkin gak ada di tempat lain Bapak Ibu jadi saya ingatkan kembali bisnis itu kita lihat profil pendirinya Bapak Ibu ya jadi kita lihat jangan sampai Bapak Ibu salah pilih bisnis jangan karena tergiur daripada hasilnya besar ya tapi faktanya skam ya jadi jangan sampai seperti itu jadi ya mari kita bekerja sama Bapak Ibu ya kemudahan dengan eksperien dan manajemen yang kita punya Bapak Ibu bisa join kepada kami untuk sama-sama berkembang oke kita next Bapak Ibu ini mesin yang kita pakai saat ini Bapak Ibu ya ini adalah Speed Queen mereknya mungkin kalau Bapak Ibu belum familiar ya kalau misalkan di elektronik kan Samsung LG seperti itu ya yang rumah-rumahan nah ini khusus untuk komersial apa komersial Bapak Ibu jadi Speed Queen ini asalnya dari Amerika Bapak Ibu khusus ya khusus ya khusus memproduksi mesin laundry jadi gak ada tuh namanya handphone ya TV merek Speed Queen gak ada mungkin kalau merek-merek lain ya namanya seperti LG Samsung mungkin masih ada ya nah kalau Speed Queen ini memang khusus fokusnya di mesin cuci ya mesin cuci dan mesin pengering untuk laundry jadi seperti itu ya pengalaman sejak 1908 ya gak ada paling besar di sana penggunanya di Amerika Serikat Bapak Ibu ya jadi memang mesin ini diciptakan untuk kerja jadi mau dimaksimalin pun 24 jam pun gak jadi masalah beda dengan home home apa ya untuk di rumah ya namanya seperti itu mesin-mesin yang lain ya khususnya untuk perumahan ya seminggu sekali mungkin dipakainya baru seminggu 3 kali atau seminggu 4 kali nah kalau dibuat kerja hari yang mungkin gak akan tahan lama beda dengan ini ini didesain untuk kerja ya jadi rekomen sekali bapak-ibu ya bapak-ibu ingin berbisnis kita disupport langsung oleh Bank Speed Clean ya seperti itu nah ini ini yang paling penting bapak-ibu kita loncat ke kriteria lokasi jadi ketika bapak-ibu ingin join di DaddyWoss ya pertama bapak-ibu dapat tantangannya ini jadi cari lokasi yang tepat kita sangat selektif sekali ya untuk lokasi karena apa? karena harapan kita bapak-ibu bisa sukses ya bisa mengikuti jejak kita ya jejak mentera-mentera kita sama-sama berkembang jadi untuk lokasi ini yang paling penting ya bapak-ibu harus apa namanya tahu ya bapak-ibu ya nah ini untuk lokasi ini yang pertama ya itu adalah dari pemukiman yang pandai penduduk ya lalu lintasnya ramai ya biasanya jalan-jalan kedua ya jalan-jalan arteri kedua ya jalan-jalan buah jalan utama ya yang utama kan biasanya orang fokus jalan ya pergi ke sana sini ya tapi kalau jalan kedua kan orang santai banyaknya jualan ya seperti itu nah kita carilah lokasi yang di jalan-jalan kedua yang ramai nah gitu terus juga pastiin disana banyak laundrynya jadi kita gak buka gak buka pasar baru bapak-ibu jadi kita tinggal masuk pasar kita tinggal pilih kelebihan kita disana yaudah nanti customer yang akan menilai dan customer yang akan memilih ya seperti itu lalu lalu lintasnya ramai banyak penjalan kaki nah selain daripada itu bapak-ibu harus punya lokasinya nih bukonya bukonya itu lebarnya 4 ya panjangnya mungkin 12 atau 12 dengan 15 ya seperti itu jadi nanti kan konsepnya serta habis jadi orang ada ada space untuk nunggunya jadi kriterianya yang pertama adalah lalu lintasnya ramai ada penduduk ya ada lonti di sekitar sana yang hidup ya lalu juga apa namanya ada di jalan kedua ya lalu rukonya panjang apa lemarnya 4 panjangnya 12 sampai dengan 15 kenapa kenapa kita pilih seperti itu karena alasannya adalah nanti ketika kita tambah mesin atau orang nunggu nyaman bapak-ibu ya karena mereka cuci sendiri ya kalau misalnya tempatnya sempit atau kecil mereka gak nyaman lalu juga populasinya betulnya bisa lebih dari ini bapak-ibu ya kita efektifnya adalah 30 ribu sampai dengan 50 ribu populasi bapak-ibu ya itu yang top-topnya jadi kalau bapak-ibu dapat lokasi yang bagus seperti itu yaudah nanti diajukan ke kita ya lalu nanti kita yang analisa bapak-ibu lalu juga yang paling penting sebelumnya adalah kalau misalkan sewa ya kalau misalkan sewa harus maksimal itu 50 juta jadi jangan lebih dari 50 juta ah gak ada kalau disini-sini belum tentu cari kalau enggak misalkan kita bisa kerjasama mungkin lantai 2 yang buat ofis yang lantai 1 yang buat laundry gak masalah kita perlu lantai 1 jadi kalau misalkan bapak-ibu apa namanya buka laundry tempatnya apa susah nih sewanya sharing aja apa-apa siapa tahu bisa sharing sewa ya itu lebih bagus ya tapi kalau misalkan dapat lokasi yang 40 juta atau di bawah 50 juta masing-masing 50 juta pun gak masalah kalau misalkan kita rekomendasikan ya itu bapak-ibu terus ada kompetitor terus juga jalan kedua nah ini adalah kriteria lokasi dari Dedy Wash yang ketika bapak-ibu ingin gabung yang pertama bapak-ibu cari lokasi yang ada pada kriteria yang bapak-ibu berkirim ke kita nanti kita analisa ya seperti itu jadi lokasi ini paling penting jadi sejarahnya juga di balik papan ya itu sampai dengan 15 lokasi atau berapa itu amanun bagus itu kasih lokasi ke kita kita tolak ya karena kita gak mau asal-asal buka ya karena kita bukan jual mesin bapak-ibu jadi kalau jual mesin ya mau buka di tengah sawah mau buka dimanapun ya kita ACC aja tapi kita buka bisnis kita buka peluang bisnis jadi bagaimana kita sama-sama berkembang sama-sama menguntungkan ya jadi sekali lagi nanti kalau misalkan bapak-ibu nih berminat tapi saya udah ngajuin lokasi kok gak di ACC ACC ya mohon maaf kalau memang belum sesuai kita akan tolak karena bisnis ini pertama juga ruwayan ya bapak-ibu yang nanti modalnya lalu juga sama-sama ingin berkembang-kembang seperti itu oke kita lanjut nah ini TDWL support jadi ketika bapak-ibu membeli paket bisnis ya inilah yang jadi support dari kita ya pertama seleksi lokasi ya bapak-ibu kirimkan ke kita kita seleksi lalu disenai out ruangan nah itu dari kita ya lalu training karyawan training karyawan itu ada setiap biasanya kita kasih 10 hari ya 10 hari itu untuk outlet di sana untuk teman di sana ya karyawan-karyawan termasuk jadi karyawan pun bisa dari kita bapak-ibu kecuali bapak-ibu ada karyawan yang mungkin saya percaya sama ini tetangga saya ini nah silahkan tapi kalau misalkan gak ada kita bisa bantu ya kita bantu untuk cari karyawan dan kita trainingkan lalu ada konsultasi bisnis jadi kalau misalkan bapak-ibu gimana nih misalkan apa ada promo apa yang ingin digunakan apa yang ingin dijalankan nih ya nanti bisa komunikasi dengan kita ya untuk sharing-sharing itu nanti bisa dikomunikasikan ya jadi bisa konsultasi lah seperti itu lalu juga ada program marketing yang kita dukung jadi program marketing itu ada marketing secara nasional ya dan juga untuk di sekitar situ gitu jadi untuk outlet ya ataupun marketing yang secara nasional contohnya waktu itu kita ada kita kandain ya undian berhadiah pada waktu itu kita menyediain motor ya waktu itu ya jadi untuk nasionalnya kita seperti itu ya undian hadiah motor emas berlian seperti itu lalu juga yang ke-6 ada monitoring outlet ya kita akan membantu memonitoring outlet dari mulai awal ya sampai dari mulai awal buka sampai dengan tutup buka ini sorry dari awal mulai buka sampai dengan tutup nah itu kita monitoring ada kerusakan ada kejadian apapun nah kita kita monitor Bapak Ibu ya misalkan salesnya turun ya contohnya seperti kita kita akan bantu Bapak Ibu ya kita open konsultasi Bapak Ibu ya jadi Bapak Ibu jangan terasa ditinggalkan ya kalau misalnya outlet-outlet yang di awal-awal ya belum belum mencapai dengan target yang kita kita terapai kita yang kita targetkan nah itu kita biasanya open komunikasi Bapak Ibu ya menemukan apa yang harus dijalankan ya apa yang harus diberikan ke karyawan nah kita juga ada training setiap hari Rabu per 2 minggu Bapak Ibu jadi bagaimana karyawan itu bisa maksimal seperti itu Bapak Ibu ini KDWL yang support support yang KDWL berikan nah ini salah satu salah satu pengembangan ya dari DailyWose ya ini pertama kita pas mengenalkan DailyWose ini masih pakai buku manual Bapak Ibu ya pakai buku manual catatan manual nah sekarang itu sudah menggunakan aplikasi dan aplikasi ini ya kita DailyWose wajib bangga karena kita punya aplikasinya sendiri Bapak Ibu kita nggak pakai aplikasi ini nah gitu jadi kita punya aplikasi sendiri jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya database disini aman ya takut dicuri dan sebagainya ini memang aplikasi ini buatan DailyWose sendiri Bapak Ibu ya banyak fitur-fitur disana ya contohnya itu ada broadcast dan sebagainya nah kita tetap berkembangkan ya jadi Bapak Ibu bisa langsung aktual lihat laporan misalnya Bapak Ibu mau lihat laporan hari ini ya hari ini selesai berapa sih tinggal menu-menu-menu muncul ya seperti itu nah ini salah satu apa pengembangan-pengembangan yang kita lakukan ya jadi kita terus-terus terus berkembang jadi memang banyak Bapak Ibu ya yang sudah mengikuti kita nih ya ada laundry coin dan sebagainya nah kita nggak boleh berarti disitu ya itu selalu sarankan kita harus berkembang terus ya jadi sebelumnya laundry coin sebagainya kita coba sudah tes kioska ya yang pembayarannya nanti bisa di-scan QR dan lain-lain jadi kita sudah cashless sebagian ya jadi terus kita terus berkembang ya kita mengikuti perkembangan teknologi nah ini adalah bentuk ya bentuk penawaran kerjasama dari Deliwa Bapak Ibu ya yang pertama ada paket bisnis ya yang kedua kerjasama lokasi yang ketiga adalah kerjasama bisnis nah ini akan saya jelaskan satu persatu nah untuk paket bisnis ini adalah owner of rate Bapak Ibu jadi Bapak Ibu membeli paket ya nanti yang kita tampilkan membeli paket bisnis ke kita ya dan mengelolanya sendiri ya lalu kita sebagai apa kita support dari awal buka kita support ke sehariannya ya seperti itu tapi bisnis ini ya kelola owner of rate jadi memang Bapak Ibu yang terlalu banyak ambil kalau ini itu Bapak Ibu seperti itu itu paket bisnis Bapak Ibu membeli paket ya seharga tertentu nanti mesinnya sudah punya Bapak Ibu ya Bapak Ibu tinggal menyediakan lokasi yang kita sudah survei dan cocok baru kita bisa bekerja sama di sana dan Bapak Ibu cukup membeli paket tadi Bapak Ibu ini paket bisnis ya apa yang dibebankan ya ketika Bapak Ibu membeli paket bisnisnya kita just ada royalty fee dan marketing fee ya untuk royalty fee itu untuk apa jadi untuk kalau franchise itu ya hidupnya dari royalty untuk membayar operasionalnya lah jadi kalau misalnya kita support ya misalnya Bapak Ibu ingin disupport ya kita harus menyediakan orang yang membantu untuk support kita harus bayar mereka ya untuk sama-sama support untuk mematau bagaimana perkembangan usaha Bapak Ibu nah makanya kita adakan royalty fee lalu marketing fee untuk apa marketing fee untuk contohnya misalkan wah ini untuk memperkenalkan Lady Wars di seluruh Indonesia kita perlu adanya program apa program apa secara nasional seperti itu kita akan akan 2% jadi ketika Bapak Ibu membeli paket bisnis hanya perlu mengeluarkan 7% setiap bulan Bapak Ibu sangat kecil sekali Bapak Ibu ya oke nah ini ada paket ya paket bisnis kita Bapak Ibu paketnya adalah seharga 548 juta Bapak Ibu ya ini mesin ini sudah sudah milik Bapak Ibu ya sudah mesinnya ya ada 4 washer dan juga 6 dryer lalu ditambah mesin coin ya partisi instalasi dan lain sebagainya itu sudah termasuk ya lalu untuk garansinya bagaimana untuk garansinya Bapak Ibu bisa dapat 3 tahun garansi al spare part jadi ada kerusakan apapun ya yang disebabkan karena mesin itu sendiri bukan karena apa bukan karena kelalaian karyawan atau Bapak Ibu ya itu diklaim Bapak Ibu ya yaitu 3 tahun free ya untuk 1 tahun service jadi kalau misalnya ada kunjungan itu masih free dalam 1 tahun misalkan sudah lewat daripada kunjungan nanti dikenakan biasanya 150 ribu itu per mesin seperti itu misalkan contohnya ya kalau misalkan kita motor itu kan harus ada service nah itu sih sifatnya adalah untuk merawat ya maintenance ganti oli samanya seperti itu itu garansi kunjungan atau garansi service itu 1 tahun garansi mesin itu spare part itu 3 tahun seperti itu ya dijual dengan harga 548 juta nah sebelumnya ini tahun kemarin masih di 448 juta ya mesin ini Bapak Ibu cuman sekarang ini naiknya parah ya naiknya marah jadi kita jual seharga sekian 548 juta kita hanya ada mesin ini untuk saat ini karena sebelumnya biasanya kita ada fancy stainlessnya karena barangnya lagi kosong jadi adanya ini ya jika Bapak Ibu ingin join dengan kita ya mesin ini yang akan Bapak Ibu punyai gitu oke lalu apa aja yang didapat dari Bapak Ibu perlengkapan non-B dapat dari kita keranjang meja libur stabilizer kursi tumbuh dan lain-lain gas ya lalu media promosi ada fire build world teon box paduk kursi tumbuh mesin dan banner lalu ada renovasi tempat ya instalasi listrik gas air partisi itu dari kita ya lalu juga ada teka dan sebagainya lalu ada biasanya ada grand opening Bapak Ibu ya di saat hari H ada grand opening ya potong-tumpeng dan potong kita sebagainya itu bonus dari kita Bapak Ibu lalu yang tidak termasuk apa yang tidak termasuk adalah rental ya rental rental sewa ruponya tadi itu tidak termasuk ya maksimal 50 juta itu tidak termasuk daripada harga paket ya jadi harga paket yang 548 juta itu tidak termasuk ya karena rental ini sifatnya kan di luar daripada paket ya Bapak Ibu ya lalu juga elektrik elektrisity misalkan kenaikan daya kenaikan daya itu tidak termasuk misalkan Bapak Ibu sewa rupo ya rupo itu misalkan dayanya 2200 ya mau dinaikin standarnya kita kan 5500 ya untuk market daset yang lagi itu nanti biayanya lalu water pump ya pompa dari tanahnya nah tanah naikin ke torrent ya itu tidak termasuk Bapak Ibu ya itu biasanya dirukur nah bisa dari sumur ya itu kan ada pompa air ya nah itu tidak termasuk dari kita kecuali nanti dari sumur ke torrent dari torrent ke mesin itu biasanya ada pompa pendorong itu dari kita nah itu pompa pendorong dari kita biasanya kan kapasitas mesin itu kan sorry untuk operasional mesin itu kan butuhnya sekitar 54 liter air ya sekali proses ya sekali proses satu customer ya jadi ketika jalan empat-empatnya kalau kita cuma ngandelin tanpa pompa pendorong biasanya akan error mesinnya ya kan supaya kurang kita ada satu mesin pompa pendorong itu yang dari kita nah seperti itu yang di luar kita adalah water pump yang dari tumur lalu kenaikan day list lalu sewa water pump itu di luar daripada kita bapak ibu ya oh iya saya ada yang kelewat bapak ibu nah ini 548 juta ini di luar daripada lisensi bapak ibu ya lisensi itu adalah kita pakai brandnya ya brandnya dari wos ya itu 50 juta bapak ibu itu selama 5 tahun ya 5 juta itu selama 5 tahun jadi kalau misalnya di total untuk pakai ini ya 54 juta eh 548 juta ditambah 50 juta bapak ibu ya ini untuk di daily waste ya bapak ibu ya ini harganya itu 5 tahun per 5 tahun sekali bapak ibu ya kadang kan kalau misalkan lisensi itu ada yang 8 tahun ya ada yang 10 tahun nah ini kita 5 tahun bapak ibu oke biasanya step step nya seperti ini saya google map ya bayar franchise fee ya franchise fee tadi 50 juta untuk 5 tahun lalu kita interview draft perjanjian lalu bayar DP ya misalkan harganya tadi 548 nah setengahnya 50%nya bayar DP baru barang dikirim nanti bayar barang diterima ya barang diterima set gain grand opening baru pelunasan ya lalu mulai renovasi tempat dan sebagainya lalu set table gain apa grand opening jadi bayar DP 50 apa bayar lisensi dulu 50 juta setelah perjanjian tanda tangan ya interview lalu DP 50% barang dikirim barang dikirim renovasi dan sebagainya sampai selesai grand opening baru sisanya pengundasan bapak ibu seperti itu step nya oke itu itu adalah untuk paket bisnis bapak ibu yang owner of rent lalu kita next yang kedua yang kedua adalah kerjasama lokasi kerjasama lokasi ini bapak ibu ketika bapak ibu mempunyai lokasi yang sesuai dengan kriteria yang tadi kita berikan yang kita gambarkan tadi bapak ibu bisa kerjasama dengan kita kita ada berikan 15% dari omset yang kita dapat setiap bulannya yang tidak termasuk itu kalau lokasi itu PBB PBB itu nanti yang bayar yang punya tempat tapi kalau misalkan untuk operasionalnya misalkan bapak ibu punya ruko sesuai dengan kriteria kita kita punya apa punya usaha di situ kita jalan nanti setiap bulannya untuk operasionalnya air listipnya sebagainya kita yang bayar kecuali kalau ada renovasi yang besar-besar yang misalkan ada kucol atau sebagainya yang itu disebabkan bukan dari kita itu dari pihak si apa yang punya ruko tapi kita memberikan 15% daripada omset yang kita punya misalkan kita omsetnya berapa 30 juta misalkan seperti itu nah itu ya dikali 15% lah setiap bulannya seperti itu bapak ibu lalu kalau lokasi ini kerjasamanya dimana kalau sebelumnya khususnya di Jabodetabek bapak ibu kalau sekarang kerjasama lokasi ini sudah bisa di Bali bapak ibu punya lokasi di Bali bisa kerjasama lalu di Bandung di Malang terus di Surabaya itu bapak ibu bisa info nanti ke kita bisa chat nomor saya atau nanti bisa chat alatku nanti bisa share-share misalkan saya punya lokasi di sini minta tolong di cek mungkin cocok ya kita bisa kerjasama ya jadi kembali lagi saya sampaikan ya kita buka di Jabodetabek Bandung Palang Surabaya sama Bali kalau misalnya punya lokasi-lokasi di sini atau kerabat atau teman-teman dekat silahkan ada pembagian 15% setiap bulannya anggap aja pengganti sewa per persentase gede omsetnya gede pembagiannya kecil omsetnya kecil kita baru ada beberapa ya Bapak Ibu untuk yang alternatif ketiga ini yang kita tawarkan ada kerjasama bisnis jadi kerjasama bisnis ini dilakukan oleh beberapa orang franchisor jadi kalau franchisor itu yang penerima penerima franchise kalau yang memberi franchise kan franchise daily was ini kan franchise kalau Bapak Ibu kan franchise bisa investasi mulai dari 5 juta mulai dari 5 juta Bapak Ibu bisa investasi udah mulai bisa investasi jadi kalau kalau mengajarkan itu kan kita harus investasi itu di beberapa keranjang jadi jangan di satu keranjang misalkan di kripto atau di saham atau di mana jangan fokus di situ kita harus punya sektor real juga kita bisa lihat kita bisa pantau bagaimana pergerakan bisnisnya real bisnisnya seperti apa seperti itu ya lalu bisa mulai dari 5 juta jadi Bapak Ibu punya 5 juta ini saya mau investasikan itu bisa ini perhitungannya seperti ini saya jelaskan di belakang kita bersama-sama ingin mengembangkan bisnis ini ini backgroundnya latar belakangnya di mana sampai dengan saat ini di bulan ini selanjutnya bulan Mei ya eh Mei ya sudah mempunyai 1111 outlet ya 15 provinsi dan 29 kampupaten atau kota Atarget dalam 10 tahun Bapak Ibu kita ingin mempunyai 1.500 outlet ya di 34 provinsi mudah-mudahan saya minta dukungan doanya mudah-mudahan kita bisa berkembang dan juga lebih bagus lagi kita bisa bekerja sama Bapak Ibu oke lalu ini latar belakangnya juga setiap calon mitra perlu mempertimbangkan dengan ceriti ya jadi jangan saya mau bisnis ini gitu jadi pakai uang yang biasanya kita buat keseharian jangan kalau buat investasi saran saya ya itu pakai uang dingin Bapak Ibu karena kita tidak pernah tahu mungkin yang biasa dengan bisnis ya itu akan terbiasa oh bisnis itu ada penerian burunya yang kadang juga kalau laundry ini biasanya di 6 bulan pertama kita butuh pengenalan bisa aja di bulan pertama langsung rame bulan kedua baru rame ada bulan ketiga baru rame mungkin paling marahnya bulan ke 6 ya waktu itu bulan ke 6 baru rame kita tidak tahu Bapak Ibu jadi bisnis ini stabilnya kapan jadi sarannya jangan pakai uang yang buat sehari-hari pakai uang yang dingin dipisah aja buat investasi apa-apa sektor real sektor yang tidak real itu silahkan jadi sarannya seperti itu lalu juga apa namanya kita berikan ya kita berikan kalau untuk paket bisnis tadi ini itu pelaporan ya per 3 bulan Bapak Ibu ya sorry pelaporannya per bulan Bapak Ibu nah seperti itu lalu bagaimana prosesnya ya kerjasama bisnis ini ya misalkan satu outlet di Bandung misalkan outlet A kita buatkan satu outlet itu dalam satu CV misalkan satu outlet itu modalnya 600 juta misalkan ya itu satu outlet itu kita buatkan satu CV nah isinya CV ini ada berapa orang nih mulai dari yang 5 juta atau ada yang Bapak Ibu ah saya ada dana nganggur nih 30 juta 100 juta 200 juta silahkan kita buatkan dalam satu CV ya nah lalu kita dapat laporan keuangan setiap bulannya jadi Bapak Ibu bisa lihat perkenakannya lalu juga nah ini profitnya kita kita bagi itu setiap 3 bulan Bapak Ibu jadi profitnya tidak setiap bulan karena untuk saat ini kita tidak bisa setiap bulan karena belum mendukung dari kitanya belum ini ya belum bisa untuk aktual setiap bulannya jadi perlu waktu dulu ya makanya kita bagi setiap 3 bulan untuk ke depannya kita kita buat seperti ini jadi profit itu misalkan gini bulan pertama matnya bersihnya misalkan 10 juta misalkan bulan kedua 10 juta bulan ketiga 10 juta nah nanti di 3 bulan itu di bulan ketiga itu baru kita share kita share ya profit setiap bulan yang berapa dikalikan presentase Bapak Ibu ya seperti itu nah yang kelima ini ada franchise sebagai pengelola nah kalau yang ketiga ini berbanding kebalik dengan yang awal kalau yang awal owner of rate Bapak Ibu yang ngatur Bapak Ibu yang jalan ya kalau ini karena Bapak Ibu maunya saya gak banyak waktu tapi mau uang saya ini saya investasiin ya di sektor real ya saya mau di daily wash ya saya mau investasiin uang saya misalnya berapa 100 juta misalnya berapa juta ya silahkan nah kita yang kelola kita yang ambilin coin kita yang ngelola bagaimana ada kejadian apapun di outlet kita yang tanggung jawab itu kita yang kelola Bapak Ibu nah kita harus punya saham disana kita juga masuk disana biasanya 30% misalkan dari 600 juta kita 30%nya baru sisanya kita jual untuk Bapak Ibu invest ya kita pemegang saham sahamnya 30% Bapak Ibu ya untuk pengelola nah misalkan sayang sahamnya kalau 60%nya atau 70%nya bisa gak bisa tapi tetap kita sebagai pengelola ya karena kenapa karena kita berpengalaman disini Bapak Ibu ya jadi kita berpengalaman kita ingin bekerjasama membuat Bapak Ibu yang tadinya gak bisa ngelola bisa ngelola yang gak bisa ngelola ingin ingin dapat pasif income-nya aja ya kita yang kelola Bapak Ibu ya ini 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 berbanding kebaik dengan yang awal saya gak mau punya bisnis londinya deh tapi saya mau hasilnya ya silahkan masuk aja ya paket untuk kerjasama bisnis seperti itu perhitungannya seperti apa di belakang resiko bisnis jadi kembali lagi setiap bisnis itu ada resiko disini kita tidak menjanjikan bahwa bisnis ini 100% sukses tidak menjanjikan seperti itu jadi ada pasang sulutnya Bapak Ibu tetapi kita tekankan lagi ya bahwasannya bukti daripada kepuasan pelanggan adalah mereka buka lagi dan buka lagi nah itu itu yang kita bisa yang kita bisa tampilkan lalu juga progres kita ya lalu juga perkumbuhan kita ya dari tahun ke tahun dari bulan ke bulan dan juga antusias ya para investor kita nah itu itu yang Bapak Ibu bisa nilai Bapak Ibu Bapak Ibu bisa cari informasi Bapak Ibu bisa datang ke kita silahkan ya jadi sekali lagi kita tidak pernah menjanjikan bahwasannya bisnis ini 100% menguntungan tidak pernah jadi ada proses yang kita harus tempuh Bapak Ibu nah itu kita harus wajarkan dan sekali lagi jangan pakai uang yang buat kesarian pakai uang yang dingin uang uang yang khusus buat nabung masa depan yang terpanjang nah itu pakai itu oke nah Bapak Ibu kalau misalkan itu mau gabung di biking list nah mungkin karena aku bisa sambil sharing ya nanti di kolom chat Bapak Ibu saya mau masuk 5 juta nih misalkan ya Bapak Ibu ya nah Bapak Ibu tidak perlu ya saya tekankan Bapak Ibu tidak perlu men-transfer uang sepeserpun ya jadi Bapak Ibu daftar misalkan saya syarif saya mau daftar 100 juta misalkan waiting list jadi ada proses jadi ada proses nunggunya Bapak Ibu nah saya ini tidak perlu harus transfer uang dulu nah nanti bagaimana prosesnya nanti ketika kita sudah dapatkan lokasi ya kita hubungi Bapak Ibu ya bu disini mau buka laundry nih Bapak Ibu jadi tidak nih buat jadi kalau sudah kita dapat lokasinya baru kita hubungi Bapak Ibu baru Bapak Ibu bisa transfer ya kita buatkan kita notariskan kita buat perjanjian dalam bentuk CV ya jadi kita tidak menyarankan Bapak Ibu untuk transfer uang tidak sama sekali ya jadi Bapak Ibu cukup ada minat ya cukup saya beranak-anak ingin investasi sekian jadi nanti ketika kita hubungi Bapak Ibu ya baru kita bisa proses gitu jadi untuk saat ini ya karena kita sedang fokus pengembangan Bapak Ibu jadi untuk paket bisnis ini untuk ya untuk kerjasama bisnis ini kita rantai slow ya Bapak Ibu ya masih ada juga beberapa yang masih white English ya Bapak Ibu ya gak apa-apa Bapak Ibu daftar aja nanti satu bulan mungkin kalau itu akan kita hubungi jadi masih-masih masih menunggu lah Bapak Ibu ya tapi gak apa-apa silahkan kalau untuk kerjasama bisnis ini Bapak Ibu bisa daftar dulu tanpa menyetor sejumlah uang Bapak Ibu seperti itu nah ini ilustrasi perhitungannya contohnya paket bisnis ini ya contohnya adalah 648 juta ya Bapak Ibu ya karena kita ilustrasikan adalah paketnya 548 sama lokasi ya sewa ya seperti itu jadi dikalikan dengan apa namanya 100% ya jadi 5 juta misalnya Bapak Ibu punya 5 juta ya dibagi dengan total investasi ya nah misalkan Bapak Ibu dapatnya 0,77% ya taham yang dimiliki Bapak Ibu nih samannya misalnya Bapak Ibu 5 juta nah Bapak Ibu dapat share profit setiap 3 bulan ya 30 juta kita anggap kita akumulasi 3 bulan 3 bulan dikalikan dengan jumlah persentase kepemilikan saham nah kita bagi selama 3 bulan itu prosesnya kita bagi dalam bulan ketiga seperti itu jadi sampahnya ya 231 per 3 bulan seperti itu Bapak Ibu nah lalu biaya-biaya apa yang dibebankan beda dengan paket bisnis ya kalau disini kita ada tambahannya satu Bapak Ibu bayar manajemen fee karena yang untuk operasionalnya ya untuk pengganti daripada Bapak Ibu itu tadi ya jadi manajemen ya yaitu ada fee yang harus dikeluarkan ya jadi nanti kolektif yang menang dalam satu lonti A ini tadi ya itu ada tambahan bayar manajemen fee seperti itu tapi keringanannya apa nah biaya nomor satu ya biaya Royal TV dan nomor dua akan dibebankan pada bulan ketujuh nah ini salah satu bentuk keringanannya karena kenapa pak karena bisnis ini butuh proses butuh proses jadi bisa aja di bulan satu langsung rame bulan kedua baru rame ya bulan ketiga baru rame nah ini kita tidak bebankan itu kita tidak itu tidak apa tidak menekankan makanya baru bulan ketujuh kita cas ya yang nomor satu dan dua nomor tiga dari awal sudah di cas karena memang perlu operasi oke ini untuk yang paket bisnis ekstri kerja sama bisnis nah ini ilustrasinya ya nah contohnya seperti itu investasi awal 548 juta ya untuk beli paket mesinnya nah harga jual tadi kan 30 ribu ya bapak ibu ya jadi 4 binit mesin washer dan 6 binit dryer kapasitas 10,5 kilo ya 548 juta esensi itu selama 5 tahun ya 50 juta sewa tempat per tahun ya sekian ya 50 juta maksimal lah total investasi kan 648 ya bapak ibu ya nah ini kita sudah bebankan kita sudah susutkan bapak ibu contohnya kalau misalkan 50 juta dalam dibagi 12 sebulan itu sebulannya bapak ibu cukup mengeluarkan 4 juta sekian ya bapak ibu ya misalkan bapak ibu juga karyawannya drop off misalkan 3 orang perhitungan menggunakan rata-rata bapak ibu rata-rata gimana kita optimisnya gini aja kita ada mesin 10 6 mesinnya pengering 4 mesinnya 4 mesin juci karena kenapa mesin pengering lebih banyak karena jumlah waktu pengeringan itu lebih lama kita optimisnya 1 hari 1 hari itu mesin dryer kita pakai 10 1 mesin dikalikan dengan 60 eh dikalikan dengan 6 totalnya adalah berapa 60 mesin 60 cycle 60 log nah dikalikan dengan tarif kita 30 ribu dikalikan dengan 30 hari terus kita 54 juta ya bapak ibu ya nah itu target optimis kita bapak ibu lalu bagaimana nah lalu dari hasil tersebut ya kita keluarkan biaya-biaya nah biaya-biaya ini yang kita harus bayarkan bapak ibu ya contohnya ini sudah kita riset sekitar biaya-biaya itu 12.600.000 ya bapak ibu ya lalu karyawan kita banyakin ya 3 orang ya itu sekitar 5.400.000 ya biaya lain-lain nah maintenance nah ini ini biaya ini ini kalau perlu bapak ibu maintenance itu ya sepertinya kita ganti oli lah kita cadangkan ya setiap bulan tapi belum tentu kepakai gitu belum tentu kita ganti oli itu setiap bulan bisa aja 3 bulan sekali ya bisa 6 bulan sekali nah bedanya dengan maintenance ini kenapa harus tetap kita cadangkan sewaktu-waktu misalkan ada perbaikan atau misalkan ada kesalahan dari karyawan atau mungkin kesalahan dari customer yang harus kita perbaiki itu biaya cadangan tapi kalau misalkan dalam 3 bulan dalam 6 bulan biaya ini gak apa-apa kayaknya ini jadi profit beribu seperti itu nah lalu ada royalti fee ya 5% dan 2% dari 7% sekitar misalkan 3.700.000 ya jadi dibagi dari hasil tadi bapak ibu lalu biaya sewa tempat dan lain-lain tadi susut kita susutkan ya 4 juta sekian jadi biaya total perbulan itu 27.947.000 ya jadi setengahnya bapak ibu setengahnya bapak ibu ya jadi enaknya kalau laundry ini ya itu bisa setengahnya bisa 45 sampai 50% ya jadi marginnya gede bapak ibu ya kalau misalkan kita optimis seperti ini dengan modal sekian ya 648 juta kita bisa balik modal sekitar 24 bulan sekelewat sedikit lah gitu ya jadi jadi optimisnya seperti itu ya jadi kenapa pak tung ini senang sekali ya buat ke bisnis laundry karena memang bisnis ini oh pak marginnya gede ya marginnya gede bapak ibu mungkin kalau bisa 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 anak apa kita cek-cek ya mungkin toko-toko retail ya si merah dan si biru lah itu marginnya 2-3% bapak ibu nah tapi kita tidak ikut campur disana gitu lah bedanya dengan lagi ini kita masih bisa apa mengurus sendiri lah kita urusin sendiri kita bisa eksperien sendiri ya gitu nah ini marginnya proyeksinya adalah sekian bapak ibu nah kembali lagi bisa bener seperti ini dalam anak opo retail langsung ya bisa juga perlu proses tadi bapak ibu ya 1-6 bulan tadi Bapak-Ibu Kita perlu proses, kita perlu pengenalannya Kita perlu Rubah pola mereka yang biasanya dilayani Menjadi service Seperti itu Bapak-Ibu Ini untuk nextnya Nah ini yang jadi kerjaan Owner nih Bapak-Ibu Sebagai bisnis owner Setiap minggu kita tugasnya adalah Membuka coin Yang di setiap mesin yang ada disini Untuk memberikan hasil Setiap minggu Ada koin putih Dan koin kuningnya Koin-koin ini koin kekadangan Nanti kita bisa jelaskan lebih lanjut Ini dari satu mesin Dari koin 10 ribu Tiga pertama nih Sekarang kita akan Buka di mesin koinnya Jadi omset yang satu minggu Ada berapa Kuangnya ada di dalam mesin semua Kita buka Kita buka Kita buka Kemudian Kita buka Oke Kemudian disini ada keranjang kecil Disini ada duit semua nih Duit omset kita seminggu Oke Nah ini Omsetnya jangan terlihat oleh pihak luar ya Nah kita tempurkan aja disini Kemudian kita hitung Dan nanti kita akutkan dengan Koin yang sudah kita hitung lagi Kita masukkan lagi Kita tutup Oke Kemudian Koin yang tadi Yang sudah kita hitung Kita masukkan lagi Untuk digunakan untuk next customer Berarti nanti Terima kasih Oke Nah seperti itu Bapak Ibu Ini kalau misalkan Bapak Ibu mengambil Paket bisnis ya Bapak Ibu ya Jadi Salah satu kerjaan Bapak Ibu adalah Mengambil koin Seperti itu Nah ini adalah Cabang-cabang kita ya Ini was one to month Bulan Januari sampai dengan bulan Mei 144 Tapi kita ada waiting list 7 ya Nanti tanggal 21 Buka di pondokung Bekasi Bapak Ibu ya Oke Nah ini adalah STPW ya Surat Tanda Pendaftaran Warah Labah Kementerian Perdagangan Kalau dulu Pas kita jualan Pasti bisa Biasa kita bisa bilang Business opportunity ya Kalau sekarang Kita sudah Terbukti ya Bapak Ibu ya Sudah mempunyai sertifikat ya Awara Labah Bapak Ibu Kita sudah bisa dikatakan Sudah Terdaftar ya Bapak Ibu ya Ini adalah STPW-nya Bapak Ibu Pak Herlambang dan Pak Allen Nah ini Salah satu juga Apresiasi ya mungkin ya Dari Apa Kementerian I ya Kita dapat penghargaan Dari Dalam program kemarin Yang dilakukan Kalau diadakan Dispersi dari Kementerian I Ini Kita Dapat Penghargaan ya Dynamic Promising Business ya Dan Ini salah satu Kemagian juga Bapak Ibu Ini adalah Lombor Herbong saya Dan juga email Nanti kalau misalkan Bapak Ibu Ingin tanya-tanya lebih lanjut ya Seputar laundry ya Lalu misalkan Bapak Ibu Pengen Ketemu Pengen Pak saya mau ketemu nih Mau lihat langsung gimana Silahkan Bapak Ibu Ngubungi 0857 ya Sekian-sekian Oke Sekian Mungkin sekian Penjelasan dari saya Mohon maaf Bapak Ibu ya Soalnya nih Tenggorokannya lagi kurang enak nih Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu juga Hati-hati Jaga kesehatan ya Ini mungkin bisa lanjut ke Tanya-jawab ya Sekarang Tuk Saya kembalikan lagi Sekarang Tuk Oke terima kasih Kita cari Pas persentasinya Oke selanjutnya kita akan ada sesi tanya-jawab ya Disini ada tiga pertanyaan pertama yang akan kami jawab Pertama ada pertanyaan dari Pak Fandi 5 tahun diperpanjang berarti setelah 5 tahun harus bayar fee 50 juta lagi Oke Masuk saja Pak Fandi Betul sekali Pak Fandi Jadi nanti ketika Apa namanya Franchise Apa Lisensinya habis ya Cukup memperpanjang Lisensi di 50 juta Di 5 tahun 5 tahun berikutnya Bapak Fandi Nah seperti itu Oke selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Agus Untuk lokses harus daerah investor ya Brad Artinya dimanapun lokasinya investor bisa masuk ya Oh nah betul Jadi kalau investor ya Itu nanti biasanya kita hubungi Bapak Pak Kita misalkan ada dapat lokasi bagus nih Di Bandung misalkan Nah Bapak Bapak sendiri misalkan di Balikpapan ya misalkan Atau di Kalimantan Nah iya Jadi Kita biasanya tawarkan dulu sesuai waiting list ya Siapa yang masuk duluan yang daftar duluan ya Nanti kita urutkan Jadi misalkan Bapak Tadi pilihan Bapak Agung ya Bapak Agus ya Bapak Agus misalkan daftar di Urutan ke 8 misalkan Atau urutan ke 9 Nah itu nanti kita sesuai urutan Yang daftar duluan Nanti ada lokasi bagus dimana Kita langsung rekomendasikan Seperti itu Oke terima kasih Kasian Oke selanjutnya ada Ibu Maria Yang tanya Untuk kerjasama bisnis Royal TV Management Fee Marketing Dibebankan per tahun Atau sekali bayar saja Ya dibantu Siap Nah kalau ini Ini yang dicas setiap bulan Bapak Ibu Jadi kalau misalkan tadi Diilustris Saya ilustrasikan di awal ya Bagaimana kalau misalkan Membayar sekaligus di awal Atau memilih membayar setiap bulan Nah kalau kita pakai prinsip yang kedua Ya dibayarkan setiap bulan Jadi berdasarkan Omset ya Berdasarkan penghasilan yang Kita lakukan di Setiap bulan itu Jadi kita tidak bebankan besar di awal Jadi kita fair gitu Maksudnya kalau hasil Kalau Langsung melendak tinggi ya Sesuai target Kita dapatnya besar Tapi kalau misalkan Belum sesuai dengan Target kita Ya kita tidak Dibebankan secara Berat gitu Bapak Ibu Nah itu jadi Dibebankan setiap bulan Bapak Ibu Oke jadi seperti itu ya Oh iya Pak Syarif ini ada Problem ya Ada pertanyaan Oke Dari Chandra Ini satu lagi ya Ini ada dia Saya ada join di bulan Januari Jadi ini Mitra kita udah join Sudah dimintain royalty Free Fee mungkin ya Dari sesuai uang yang kita ikut join Dengan Bawinda itu gimana ya Pak? Dari yang? Dari ini Chandra Mungkin Dia itu udah dipintain Royalty Royalty itu di Masih 4 bulan dia udah dipintain gitu Mungkin ini untuk Pak Chandra bisa hubungi nomor Ini Customer service-nya aja ya Oke Kalau ini dari Pak Chandra Yang sudah join kita ya Pak Chandra ya Bisa diulangin lagi Pak Chandra Gimana problemnya? Jadi 4 bulan ini Bapak udah ada bagi hasil atau belum ya? Tadi saya lihat di komentarnya dia belum bagi hasil ya Selama 4 bulan dia belum bagi hasil Harusnya setiap 3 bulan Iya setiap 3 bulan Bisa dikonfirmasi langsung Mungkin bisa di Set ke admin kita ya Di customer service kita yang tadi saya udah cantumin harganya Eh harganya Nomornya Di 059 328 7234 Oke nanti saya akan share lagi Kalau boleh tahu nih Pak Chandra ikut outlet yang dimana ya Pak Chandra Nah ini Ini mungkin ada ini nih Nah kita masukin lagi Pak Chandra ini Ini Yang dimana Ya khawatir misi komunikasi Tapi Berjalannya ini kita Biasanya tetap Sesuai dengan Pak Jadi kalau misalnya 3 bulan Ya karena kan kita Kalau lagi dari setiap bulannya Profit kan terus kita dapat Hitungannya Jadi nanti tinggal Di bulan ketiga ya Kita tinggal lagi aja Tinggal lagi aja Profit yang kita Kumpulkan dari Pertama 2 dan 3 Itu sih Oke dia dari Pertama malang ya Kita Konfirmasi dulu Ke Bagian yang Terus ini Oke Selanjutnya Karena ini udah 3 pertanyaan 3 pertanyaan aja ya Udah ya Cukup Atau mau ada Bagi teman-teman semua yang Belum pertanyaannya Belum terjawab nih Bisa Hubungi nomor Di Nomor Pak Syarif Pak Syarif Di nomor 08577 270 9557 Karena ini Keterbatasan Eh Keterbatasan waktu ya Kita jadi Mempertanyaan Jawab pertanyaannya Udah 3 aja Oke Ini Pak Chandra juga nanti Bisa kita hubungi Kembali ya Nah untuk Oke untuk Untuk yang Pak Chandra ini Mungkin nanti bisa Di informakan ya Pak Oke Nanti bisa Kita call up Khawatir memang Ada salah Komis komunikasi Seperti itu Nah Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada Sempatan sore hari ini Apabila Ada penjelasan yang mungkin Bapak Ibu masih Masih bingung ya Nah Bapak Ibu bisa Lanjutnya Chat kepada kami Atau Bisa whatsappan Bisa Kita atur waktu Untuk bertemu Atau berjalan sebagainya Ya Nanti bisa hubungi Di nomor saya Tadi ya Sebutkan ya 0557 727 09557 Atau Nomor saya Skami nanti ya Nah Cukup Mungkin Mohon maaf ya Bapak Ibu ya Ini karena Sudah mau Jam 5 Khawatir Bapak Ibu juga Ada keperluan Atau kepentingan yang lain Ya Jadi kalau misalkan kita Mau lanjut Silahkan di hubungi ke nomor-nomor yang Tadi sudah di Set oleh Kato Saya ucapkan Terima kasih Saya bangga Bapak Ibu Semoga Bapak Ibu Selamat diberikan kesehatan Kita bisa Sama-sama join ya Bapak Ibu ya Kita sama-sama Mengembangkan The Daily Wash Semoga The Daily Wash ini Semakin dikenal ya Semakin dikenal ya Menjadi solusi ya Untuk urusan cuci baju Ya Kita bisa ambil peluang di sana Kita bisa berkembang Bisa-bisa Mencapai target 1.500 Atau mungkin Makan lebih Ya Dari saya Apabila ada kata-kata yang Kurang terkenal Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Ya Selamat sore Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke terima kasih Pak Syarif Atas persentasinya Jadi Bapak Ibu itu Mengenai bisnis Lombricoin di Daily Wash Jika ada pertanyaan lebih lanjut Bisa hubungi nomor Yang sudah saya chat di kolom Chatnya bisa di screenshot Dari sekarang Dan juga Bapak Ibu Jangan lupa follow nih Instagram kita di Daily Wash Official Untuk mengenal lebih Lanjut mengenai Daily Wash Oke bagi Bapak Ibu yang ingin join Atau kerjasama bisnis di Daily Wash Bisa juga Klik link yang sudah saya share Atau juga bisa chat kembali ya Kalau misalnya linknya Udah Kejauhan atau ketumpuk Oke sekian dari kami Terima kasih Bapak Ibu Yang sudah hadir Pada webinar hari ini Mohon maaf Apabila ada kesalahan kata Atau hukum perbuatan Semoga Bapak Ibu Bisa join bisnis bareng kami Oke Saya ratu Pramit undur diri Selamat sore Salam besok Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Recording stopped Terima kasih telah menonton